assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di belajar nesia channel kali ini kita akan melanjutkan tentang membuat menu makanan menggunakan coreldraw tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya seperti biasa teman teman disini disiapkan untuk coreldraw kita masuk saja ke menu file baru silahkan diatur untuk ukurannya adalah A4 dengan satuannya cm biar mudah lalu kita klik pada rectangle tool teman teman sebentar sebelum dilanjutkan disini saya sudah menyiapkan untuk apa yang saya tekan teman teman bisa melihat di pojok kanan bawah oke kita lanjutkan silahkan digunakan di bagian bawahnya ada efek contour teman teman jadi contour ini tinggal di drag aja ke bagian dalam boleh diatur disini 0,2 oke seperti itu nah kalau sudah di klik kanan pada bagian contournya lalu di brick nah kalau sudah di brick silahkan untuk bagian belakangnya yang ini kita kasih dulu warna abu tanpa outline dan di kunci aja ya di lock nah kalau yang bawah kita kasih warna putih tanpa outline nah seperti itu ya oke kita lanjut nah kalau sudah teman teman sekarang kita buat satu buah lingkaran menggunakan ellipse tool ya jangan lupa ditekan control supaya lingkarannya sempurna nah kalau sudah sekarang kita duplikat dulu ya seperti ini di klik kanan dan gunakan control D nah kita jadi ada punya tiga buah lingkaran ya kita masuk efek lalu masuk ada artistic media ya di sebelah kanan kalau sudah ada nanti tampil tab artistic media jadi tinggal dipilih aja nah di bagian artistic media disini sebentar oke kita pilih untuk efeknya di beberapa efek yang berbeda ya jadi untuk yang pertama kita scroll dulu ke bawah ini ada di bagian tekstur nah yang ini boleh satu ya terus kita ke yang kedua ini nah kalau yang keduanya adalah bentuknya bentuk yang efek-efek pecah seperti itu ya karena ini melingkar jadi objeknya agak memanjang tidak apa-apa sekarang pilih yang ketiga dan dipilih lagi nah ini masih bisa diatur teman-teman untuk ketebalannya seperti itu demikian yang lain juga bisa seperti itu jika teman-teman merasa lebih serak dengan bagian efek yang lain juga boleh ya oke kalau sudah nah di bagian setiap lingkaran ini masih ada efeknya ya jadi kita hilangkan untuk bentuk awalnya yaitu bentuk lingkaran menggunakan artistik media yang ini ya nah ini jadi klik aja pada bagian artistik medianya nanti ada brick artistik nah ini kelihatan ya bagian lingkarannya jadi kita dipilih aja nah ini sudah ada bagian lingkarannya bisa terlihat ini adalah lingkaran yang awal pernah kita buat ya ini juga sama gunakan artistik media aja lalu di klik kanan di bagiannya kita brick lakukan hal yang sama artistik media di klik kanan juga kita brick lagi nah seperti itu ya oke selanjutnya teman-teman di bagian efek yang sudah terpisah di artistik media ini ini kita ungroup ya nah kita coba dulu ya disini ini memang karena shape-nya itu menjadi banyak jadi seperti kuas ya seperti itu kalau teman-teman lihat seperti efek kuas sebentar nah ini kita ungroup all aja nah seperti itu satu lalu kita drag kembali lalu ada disini ada combine teman-teman atau bisa digunakan ctrl-l oke ini sudah ya sudah di combine ini juga sama kita pisahkan dulu kita klik kanan ada ungroup all lalu dipilih yang ini lalu ada combine nah ini juga sama klik kanan ungroup all dipilih aja dulu lalu ada combine nah kita udah ada tiga ya tiga objek ini sudah bukan efek lagi sekarang kita gabungkan ya yang ini kita ambil aja kasih warna hitam tanpa outline seperti itu nah yang ini teman-teman disimpan tetapi pada bagian efeknya itu jangan sampai tertutup semua ya jadi seolah ini adalah fillnya dan yang di belakang adalah stroke ya nah caranya berarti kita digroup dulu ya atau di combine langsung juga tidak apa-apa nah seperti itu ini tandanya combine berhasil jadi ketika kita dikasih warna itu langsung menyatu semuanya ya termasuk gradient nanti nah ini juga sama kita perbesar dulu sedikit oke sekarang kita rotasikan silahkan disesuaikan dengan bagian pinggir yang terlihat agak kosong teman-teman oke seperti itu ya ini kan di belakangnya agak kosong jadi kita tambahkan yang ini saja nah kita drag dulu oke lalu kita pilih kembali ya klik kanan dan combine lagi lanjut yang ketiga nah ini kita perbesar lagi nah ini ada di bagian bawah teman-teman kita perkecil nah seperti itu klik kanan dan di kita combine lagi nah seperti itu ya ini jadi objeknya sudah ada kita ketika diubah warnanya berarti combine nya sudah berhasil teman-teman oke setelah itu kita masuk pada proses editing ya kita buat dulu layout nya disini kita duplikat aja kita pilih warna hitam dulu nah ini dipaskan teman-teman di bagian combine ini jadi nanti kita akan di power clip ya jadi kita dibuatkan aja dulu oke seperti ini boleh dipilih pada bagian sisi mana yang kira-kira teman-teman akan terlihat bagus ya nah menurut saya ini cukup ya nah lanjut kita ketengahkan dulu sedikit dan kita buat gradient ya disini ada transparent tool maaf maksud saya interactive tool lalu dipilih disini ada radial dan pada bagian warnanya kita pilih warna orange saja nah yang ini ya nah ini kita pilih warna orange oke lebih pekat lagi untuk orange nya dan warna putih juga sama kita pilih warna orange oke kita coba iya seperti ini ya kurang lebih nah ini kalau dilihat teman-teman ya pada bagian orange itu harus terlihat lebih kontras ya oke nah ini ada jadi di bagian yang lebih pekatnya itu ada di bagian pinggir nah seperti itu maksud saya oke ini udah ada nah pada bagian pinggirnya itu harus kelihatan penuh teman-teman nah jangan sampai ada objek atau ruang yang kosong oke sudah selanjutnya kita duplikat aja ctrl c atau ctrl d juga boleh yang ini kita kasih warna abu-abu nah kalau ini diperbesar aja oke jangan lupa ditekan shift turunkan ke bawah nah ini terlalu kontras ya abu-abunya kita kurangi aja naikkan dulu ke atas oke sedikit nah tekan oke sebentar kita masih terlalu kontras sepertinya iya seperti itu lanjut di bagian bawahnya ini kita duplikat ya ke bawah dulu lalu di ctrl d kembali nah ini objeknya lebih kecil teman-teman pastikan si bagian efek yang warna abu-abunya tidak terlalu di dominan karena ini nanti akan ada tekstur supaya objeknya itu tidak terlihat kalah ya maksudnya jadi kalah areanya seperti itu nah ini untuk bagian belakangnya kita lanjut masukkan teksturnya teman-teman nah ini adalah tekstur saya ambil dari unflash.com ya silahkan kira-kira tekstur yang menurut anda itu cocok ya saya ambil yang bunga ini saja kita masukkan ke dalam coreldraw nya kita simpan di tengah dan bagian bunganya itu tidak usah jadi kita crop aja menggunakan disini ada shape tool teman-teman ini terlalu besar oke nah ini kita masih dalam proses membuat background nya ya teman-teman oke kalau sudah seperti ini ini diturunkan ke bawah dengan control back down beberapa kali dan silahkan gunakan gunakan pada transparent tool ada menu normal kita ganti disini efeknya menjadi multiply nah ini sekarang sudah kelihatan ya teman-teman efeknya kita tekan P dulu disesuaikan untuk lebarnya nah ini dengan transparent tool itu kita kasih disini ada uniform nah ini adalah settingannya dan untuk ketebalannya silahkan bisa disesuaikan oke seperti itu nah jadi kita sudah ada untuk objek-objeknya kita lanjut kita rapihkan dulu ya untuk bagian background nya jadi semuanya ini kita copy aja maksud saya kita group maaf ya oke nah ini kita group aja sebentar ini 1 2 1 2 ini sudah ctrl G ini juga sama kita ctrl G lagi dan yang tekstur di bawah teman-teman nah jadi seperti ini kita ctrl G lalu kita coba di klik kanan power clip inside pada bagian warna putih yang tadi ya ini kita sesuaikan dulu nah oke kira-kira untuk angle yang paling pas nah kita finish ya seperti itu jadi kita untuk background nya sudah ada sekarang kita buatkan untuk pada bagian brand logo nya teman-teman ya ini yang belakang sudah bisa kita ubah menjadi warna putih tapi tetap posisinya kita kunci aja nah ctrl S lalu kita gunakan disini rectangle tool aja teman-teman lalu kita convert ke dalam convert corpus ya nah disini di bagian tengahnya boleh menggunakan diseleksi seperti itu disini bisa ditambahkan yang otomatis itu langsung ada di bagian tengah nah ini kita turunkan ke bawah oke kita paskan dulu ya seperti itu lalu di bagian pinggirnya teman-teman disini kita buat menjadi tumpul ya ditekan shift lalu diseleksi berbagai titik nah disini dipilih ada dipilih di bagian convert to car ya lalu dipilih ada smooth node maaf smooth node nya ini ada dua ya nah ini disini dulu harusnya smooth node nah ini tinggal disesuaikan oke seperti itu untuk sudut lancipnya bisa diperkecil jika memang si objeknya mau lebih lancip dan dipilih disini ada symmetrical teman-teman kalau ini bisa menggunakan cup aja juga tidak apa-apa nah sudut tumpul yang ini teman-teman cara menambahnya jadi kita bisa diklik aja yang mengupit diantara kudu objek ini ini dibuang nah seperti itu ininya diperkecil aja oke itu satu ini juga sama ini juga diklik dua kali diupit dan ininya dibuang kalau yang ini kita tarik ke bagian atas oke kurang lebih seperti itu ya nah sekarang tinggal kita gradasikan objek yang ini menggunakan dari gradient warna merah teman-teman tarik yang ini kita kasih warna merah ini juga sama kita kasih warna merah tanpa outline ya nah disini tanpa outline pilihnya adalah radial jangan lupa bagian luarnya itu harus menggunakan warna merah yang lebih tua nah supaya kelihatan gradientnya seperti itu oke ya ini ya oke kita lanjut dulu nanti kita rapihkannya bisa menggunakan shape tool aja diturunkan ke bawah oke kita lanjut di bagian frame ya di bagian frame untuk bagian modelnya nah ini bagian frame kita bisa menggunakan lingkaran jangan lupa ditekan control teman-teman lalu kita kasih outline-nya warna putih isinya kita kasih abu dulu ya warna putih outline-nya kita tambahkan kira-kira 8pt untuk bagian tengah seperti itu nah kita perbesar dan di bagian kiri kita duplikat aja klik kanan ya lalu kita turunkan nah ini adanya di atas teman-teman ya control home nah ini juga sama klik kanan ini juga control home nah dari objek yang mengapit ini ya kita gunakan rata bawah aja nah caranya diseleksi dan B lalu di bagian yang tiga ini kita gunakan pada menu align ya di bagian align itu ada distribusi horizontal ya atau distribusi vertikal ya disini kalau ke atak kalau ke pinggir biasanya horizontal kalau sudah sekarang kita duplikat dulu ya kita akan buat lingkaran garis yang titik-titik yang melingkar caranya yang ini kita duplikat dulu ya control C control P nah ini ada dua teman-teman outline nya dihilangkan aja dan kita gabung menggunakan unit nah ini udah ada lalu kita gunakan contour teman-teman nah ini jadi maksudnya mau mengambil dari bentuk ini nya ya nah ini konturnya sudah ada oke jangan terlalu lebar dan kita break teman-teman kita break ya seperti itu yang bawah kita kepinggirkan yang ini kasih warna merah ya atau orange juga tidak apa-apa dan feel nya dihilangkan nah ini udah ada untuk outline nya nah kita perbesar dulu oke dua aja cukup sepertinya kita kasih warna merah dan di bagian properties nah disini kita bisa pilih strip-strip nya yang paling cocok yang mana nah kalau sudah seperti itu kita turunkan ke bawah ya dengan control breakdown memang untuk di coreldraw sendiri ini saya pribadi agak kesulitan ya untuk menggunakan objek supaya lebih mudah menurunkan dan menaikkan objek nah sekarang ini kita kasih efek ya di drop shadow teman-teman nah ini ada drop shadow pilih aja small glow dan disini ada multiply yang ini juga sama yang sebelah kirinya small glow pilih ini nya multiply sekali lagi ada small glow pilih lagi ada multiply oke kenapa bertahap supaya si drop shadow nya itu bisa tumpang tindih teman-teman ya nah kita lanjut kembali di bagian tengah ini masih sama ya masih satu ya kita ubah oke selanjutnya kita buat dulu label harga teman-teman menggunakan untuk lingkaran aja ya kita copy untuk style dari gradient nya dari bagian bawah maksud saya dari bagian header label di atas kita kasih disini untuk outline nya 0 saja teman-teman tapi untuk bagiannya bagian dari gradient nya kita pilih linear aja nah disini supaya terlihat lebih bagus ya nah ini kita gunakan bertumpuk teman-teman nah seperti itu jadi ada dua ya nah ini satu dua nih nah jadi kita diselang aja nah seperti itu teman-teman setelah itu kita buat lagi satu lingkaran di drag nah disimpan di bagian kiri teman-teman di klik kanan ya di duplikat pilih keduanya dan ada intersection oke ini dibuang dan bagian yang ini kita kasih gradient nya yaitu warnanya hitam putih aja teman-teman ada di bagian ini nah ini ya jadi di kasih hitam putih ini gradient nya linear teman-teman oke iya seperti itu nah warna putihnya kita buang satu oke nah kalau sudah silahkan pada bagian yang ini ya yang hitam merah merah maksud saya kita kita di drag dulu dan tekan shift ke tengah klik kanan nah ini diubah teman-teman untuk interaktifnya boleh di linear atau di radial juga boleh cuma bagian arahnya diubah supaya kelihatan nah seperti itu turunkan ke bawah ctrl pegdown yang belakang bisa juga diubah menjadi linear nah jadi si tulisannya itu nanti akan kelihatan di bagian prime nya di bagian bawah oke kita masukkan disini 10 misalkan saya menggunakan oswal ini hanya contoh aja ya teman-teman oke kita 10 K misalnya kita turunkan ke bawah nah untuk tombolnya di bagian putihnya nah kita turunkan bisa di atas atau bisa di bawah juga boleh yang penting si tulisannya harus tetap terlihat jelas nah untuk huruf K nya kita ganti aja K nah simpan di bagian kanannya dan kita grup oke kita udah punya label nya tinggal kita simpan aja misalkan ini untuk menu yang pertama 10K menu yang kedua bisa dipilih misalkan di bagian bawah tapi tidak terlalu besar karena gambarnya juga kecil teman-teman oke seperti itu sekarang tinggal kita masukkan kembali untuk frame menu yang lain ya disini 3 lagi lah kurang lebih tidak apa-apa kita kasih dulu gradient ya nah di copy aja oke nah ini karena copy nya itu ada di bagian dalam jadi kita harus dikeluarkan dulu oke di extract aja teman-teman biar tidak buat lagi kita nah kita ulangi interactive fill interactive tool ya usai di copy aja oke sudah dan kita perbesar tanpa outline selanjutnya kita kasih disini interaktifnya oleh radial linear maksud saya lalu kita klik kanan kasih warna orange feel nya dihilangkan kita kasih ketebalannya dan yang ini kita kasih warna putih nah seperti itu oke disesuaikan dulu iya kalau sudah teman-teman bagian yang belakang dan yang depannya kita group aja dan kita simpan di bagian di bagian tengah klik kanan yang ini perbesar yang ini perduplikat lagi nah kita pilih kalau sudah tiga pada menu align kalau tidak ada teman-teman ada di docker ya nah disini ada align dan distribusi nah silahkan dipilih ctrl g dipilih kembali ini tekan huruf c nah lanjut ini belum dibuatkan deskripsi ya kita buat prem-premnya aja dulu nah sekarang kita tambahkan untuk harganya oke kita kasih disini lagi harganya sebentar terlalu besar oke iya yang ini besar sedikit karena prem-nya berbeda iya seperti itu selanjutnya teman-teman di bagian kanan disini ada label ready delivery sebentar ini kita ungroup dulu objeknya kurang ke bawah teman-teman oke caranya kita bisa gunakan bagian yang atas tadi ya jujur kalau di Corel memang agak gagap ya saya pribadi karena ya itu dia gitu tidak jarang ya tidak terlalu sering menggunakan Corel Draw tapi tidak apa-apa sambil belajar juga teman-teman saya pribadi barangkali ada yang lebih mudah boleh bisa diberikan linknya di komentar ya nanti saya belajar lagi teman-teman oke kita pilih linear teman-teman seperti ini seperti yang tadi ya ini kita ditambah aja ini juga sama ditambah dan kita tukarkan oke ini nanti bisa dikasih tulisannya ready delivery temporary teman-teman oke ini untuk prem dan selanjutnya kita masukkan daun-daun ya untuk hiasannya teman-teman nah ini daun-daunnya oke kita masukkan dulu ke dalam Corel Draw nya iya seperti itu silahkan oleh teman-teman bisa disimpan menurut teman-teman jika itu pantas ya oke dikelilingkan aja kita perkecil dulu ini terlalu besar di bagian daunnya jadi saya pribadi ya itu memberikan posisi yang ada yang terpotong misalkan seperti ini sebentar nah disini ada yang terpotong lalu ada yang utuh teman-teman nah disini ya ada yang utuh tetapi arah dari daunnya itu harus mengarah ke produk ya supaya ada kesan konsentrasi dari semua objek yang dibuat nah ini juga sama di bagian kanan ini di bagian kiri kita buat terpotong dan masih ada yang kecil kita putarkan sedikit perkecil oke semuanya teman-teman silahkan diseleksi aja ditekan shift dan dipilih satu-satu ya lalu kita pilih ada bitmap ada blur nah disini ada gaussian blur bisa dilihat efeknya sudah mulai kelihatan jangan terlalu jelas untuk bentuk daunnya kita tekan oke nah ini kita di group teman-teman ya di group nah kita di ctrl x dulu kita pindahkan ke dalam power clip ya ctrl p nah ini ketika di finish nah seperti itu jadi objeknya terlihat terpotong teman-teman oke nah untuk bagian judulnya teman-teman silahkan digunakan disini ditulis aja menggunakan text tool sebentar jadi bertingkat seperti ini tidak tulisan menu ya ditulis aja spesial dan delicious delicious maksud saya delicious oke spesialnya kita perbesar dulu delicious nya juga sama ini dua font ini dua tulisan ini maksud saya menggunakan font yang berbeda ya saya saya coba menggunakan font banger teman-teman ini adalah dari google font atau menggunakan font charter one teman-teman ini kalau yang atasnya itu kita menggunakan dancing script nah seperti itu kita kasih menunya di ball aja nah sekarang kita fokuskan dulu ke bagian tulisan delicious nya ya teman-teman spesial kita perbesar oke coba kita grup dulu ya ini si tulisan harganya agak sedikit terhalang ya di bagian yang ini teman-teman bagian yang spesial kita ubah aja tulisannya menjadi enplop nah di enplop itu atau efek enplop ya kita buang bagian atasnya dan bagian bawahnya juga sama nah di bagian pojok kiri bawah nah ini digeser teman-teman ke bawah seperti itu jadi si bentuknya itu agak terlihat ke bawah nah seperti itu kita kasih warna putih dan supaya lebih kontras kita kasih disini warnanya di drop shadow teman-teman drop shadow dulu ya drop shadow lalu dipilih small glow nah ini yang pertama pilihnya multiply teman-teman jadi terlihat ya ada shadow tetapi untuk lebih kontras lagi bagian belakangnya teman-teman ini kita break dulu ya untuk shadow yang pertama kita break nah kita buat lagi teman-teman drop shadow nya yaitu seperti yang tadi ya nah sebentar masih menggunakan preset preset tapi kita gunakan large ya kita gunakan large glow seperti itu ini diganti menjadi warna putih dan dipilihnya ada overlay nah jadi tulisannya lebih kontras lagi ya nah ini sama seperti yang tadi kita break aja turunkan ke bawah dengan control pack down oke maksud saya yang diturunkannya adalah yang bagian dari efek larger yang tadi ya teman-teman jadi tulisannya itu lebih kontras jadi ada drop shadow dan masih juga ada drop shadow yang kontras berwarna lebih terang selanjutnya tinggal dimasukkan aja tulisan menu di bagian atas kasih control home dan yang ini tinggal dirapihkan aja teman-teman tekan huruf C supaya semuanya ada di bagian tengah oke perbesar dulu sedikit jangan sampai beradu dengan objek yang lain oke ini diperkecil dulu nah lalu di finish oke selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi dari objeknya oke selanjutnya tinggal dimasukkan deskripsi aja teman-teman disini saya menggunakan lorem ipsum fontnya kita gunakan kalibri aja teman-teman ada kalibri normal dengan posisinya center tidak terlalu lebar untuk space nya dan di bagian tombol di bawah kita perbesar maksud saya kita buat maksud saya ini memang agak belepotan teman-teman di antara harus menjelaskan dengan harus mempraktekan juga oke kita kembali ya ini ada copy fill bagian tengahnya sebentar nah ini harusnya ke bagian kanan aja lah nah kesini aja fillnya outline dibuang untuk bagian fillnya nah lalu kita pilih disini tulisan order now order now cashnya boleh upper atau misalkan senten cash juga boleh masih konsisten dengan kalibri yang ball teman-teman bisa dikasih warna putih atau hitam yang penting tulisannya tetap kontras oke ini juga sama kita ketengahkan dulu nah ini dari keseluruhan teman-teman untuk frame nya ya sebentar ini supaya tidak bertumpuk menumpuk oke kita group dulu simpan di tengah selanjutnya di bagian bawah disini tinggal kita kasih aja menu menunya ya misalkan disini food name oke kita kasih warna hitam untuk tulisan food name nya F nya besar oke nah ini kita perkecil baik frame atau tulisannya kita kasih 8 aja cukup lah 2 sampai 3 baris teman-teman karena ini hanya deskripsi singkat aja ya oke ketengahkan iya seperti itu ini masih terlalu besar kita group dan simpan di tengah 1 simpan juga di bagian kanan oke nanti tinggal dirapihkan lanjut di bagian bawah disini ada bagian website misalkan www.hafsa.com oke ini untuk website tempat order nya teman-teman lalu kita masukkan lagi nomor telepon 0823 158 2 strip 8091 ini nomor saya pribadi lalu kita gunakan 2 point line dengan warna putih dan kita distribusikan seperti sebelumnya pilih pada bagian frame dan ditekan c nah sisanya kalau sudah seperti ini teman-teman ini tinggal dimasukkan delivery lalu ada icon social media ya disini untuk bagiannya nanti dan kita tinggal di duplikat aja seperti itu oke dan di bagian kanan disini ada logo teman-teman ya logo nama berikut dengan logo perusahaannya lalu ada nama perusahaan di bagian tengah di bagian bawah hanya ini saja putar nanti diganti dan di bagian frame nya itu kita bisa masukkan gambar 2 tipe ya nah gambarnya ada dengan tipe png seperti ini dan ada juga tipe jpg seperti ini jadi saya contohkan dulu teman-teman nah yang ini untuk yang jpg klik kanan di power clip pada bagian yang ini ya sebentar ini tergroup kita ungroup all dulu ya nah jadi klik kanan kembali dan power clip nah ini di bagian tengahnya teman-teman kalau di bagian bawahnya ini gambarnya dibuatkan yang png aja nah seperti itu jadi bukan png jangan terlalu memenuhi objeknya nah sekarang tinggal dikasih drop shadow aja small glow dengan settingan multiply jangan lupa turunkan ke bawah supaya harganya itu kelihatan teman-teman nah satu kali lagi nah lakukan hal yang sama untuk prem-prem yang kosong sisanya saya serahkan kepada Anda untuk membuat teks dan sosial media supaya video ini tidak terlalu lama terima kasih tinggal Anda merapikan dengan cara yang sama untuk teks-teks yang berbeda sudah berkunjung dan silahkan di-download untuk desainnya salam belajar Nesia channel